Kami laporkan di aksi di Kejaksaan dari Kabupaten Datuk Malaya, rusuk dengan pengunduk rasa. Kami laporkan di Kejaksaan dari Kejaksaan dari Kejaksaan dari Kejaksaan dari Kejaksaan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzikowi imanana wa syurja syadana wa nawir kulubana wa ila qari qaribna wa nishadibahina wa syarjaqana berhormatikaya alhamdulillahimin. Saya sebagai Ketua Robi Tokmahit Islam Kabupaten Jamis beserta Sekjen Hustadur Huda, Satu, menyampaikan rasa prihatin yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang terjadi di Kabupaten Tasik Malaya Yang mengatasnamakan santri, sedangkan jauh dari nilai-nilai kesantrian. Dua, siapapun yang terlibat di dalamnya, saya mendukung kepada aparatur penegak hukum agar bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Tiga, saya menghimbau kepada keluarga besar Robi Tokmahit Islam Kabupaten Jamis, para santri, para kiai agar tetap tenang, kondusif, Dan jangan terprovokasi dengan kabar-kabar dari media sosial dan lainnya, sehingga kita bisa diadu-dombakan. Dengan ini, mari kita berdoa kepada Allah agar kita diberi ketenangan, keamanan, rasa keadilan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat beredarnya video pelakon perusakan mobil aparatur kepolisian di kantor kejaksaan Kabupaten Tasik Malaya. Dengan ini, saya, pimpinan Pondok Pesantren Bahru'ulum K.I.H. Bustami Alipari, Sibirim Kota Tasik Malaya, Menyatakan bahwa, Satu, Pondok Pesantren Bahru'ulum K.I.H. Bustami, Mengutuk dengan keras tindakan melawan hukum. Dua, mendukung upaya-upaya pihak aparatur negara untuk menegakkan hukum dan menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, pelaku yang beredar dalam video tersebut, Bukan santri Pondok Pesantren Bahru'ulum K.I.H. Bustami. Empat, Kaus milad satu abad Pondok Pesantren Bahru'ulum K.I.H. Bustami Diperjualbelikan secara bebas dalam rangka memperingati nilad satu abad Pesantren Bahru'ulum K.I.H. Bustami. Sehingga, kami tidak bertanggung jawab atas dampak atau akibat hukumnya Dan apabila ada yang menyalahgunakan atribut Pondok Pesantren Bahru'ulum K.I.H. Bustami Akan kami tuntut atas pencemaran nama baik Pondok Pesantren Bahru'ulum Demikian, pernyataan sikap ini dibuat agar semuanya mendapatkan informasi yang benar Wallahu'l mu'afiq ila'at pamitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa'ala lihi wasabi wa mawala maba'an Dekat-dekat sekalian, sahabat-sahabat semua Para pimpinan, para pesantren, dan seluruh masyaih, guru-guru kami semua Pertama-tama kami bersyukur kehadirat Allah SWT Bahwa kita masih, Alhamdulillah sampai detik ini, diberi kesehatan, kesembuhan Dalam menghadapi pandemi yang cukup berat dan sangat dahsyat ini Yang kedua, menyikapi persoalan kejadian peristiwa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Hari kemarin, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua Dari kalangan pondok pesantren, para santri, kemudian para aparat Semuanya bisa menahan diri Karena situasi kita saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita bisa keluar dari suasana pandemi yang sangat berat ini Di saat kita sedang berhadapan dengan ujian dari Allah SWT yang mahadashat ini Dengan pandemi yang cukup membuat kita terasa betapa kehidupan kita sangat terbatas Kemudian segala sesuatu harus disesuaikan dengan keadaan, dengan protokol kesehatan Maka mari kita sama-sama kepada para santri Saya pun santri abadi insya Allah Saya selalu bersama-sama para santri dan para aparat untuk bersama-sama menanggulangi persoalan-persoalan bangsa ini Terutama di wilayah Kabupaten Kota masing-masing Terutama di provinsi Jawa Barat Yang insya Allah menjadi provinsi yang diandalkan Menjadi provinsi yang juara, provinsi yang penuh dengan kedamaian Oleh karenanya, dengan peristiwa kemarin Kami berharap kita tetap saling menjaga diri masing-masing Menjaga porsi masing-masing Aparat menjaga dan melaksanakan tugas dan kewenangannya Para santri, para asratid, kita semua juga tetap berada di dalam koridor proporsional Yang harus dilakukan sesuai dengan kesantrian kita Sekali lagi kami berharap suasana yang terjadi Dimanapun berada termasuk di tetangga kami, Kabupaten Tasik Malaya Semoga kita semua tetap menjaga kondusivitas Suasana perdamaian, suasana yang sejuk Suasana yang menjadikan tauladan bagi seluruh masyarakat, bagi seluruh umat Terima kasih dan kami harapkan Semoga ini tidak terjadi lagi Dan tetap kita menjaga diri masing-masing Semangat untuk pembela, itu benaran Tetapi kita juga semangat menjaga protokol kesehatan Demikian, hasilullah wabarakil, nimal maulah, nimal nasir, rabbi yasir, alnya karim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami atas nama pimpinan pesantren Kabupaten Banganaran Dan tokoh masyarakat Banganaran Menghimbau kepada seluruh masyarakat Banganaran Untuk tidak terpancing, terprovokasi dengan Adanya kejadian di kota Tasik Malaya Masyarakat tetap tenang, masyarakat tetap tenang Melaksanakan apa yang kita tugaskan Dan kami menghimbau kepada kepolisian Untuk antisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama pengasuh santren Sabili Mutakin Menghimbau kepada memberikan masukan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia Pertama, kita harus mentaati pemerintah Nomor dua, kita harus bisa menolak Gerakan-gerakan masyarakat yang merong-merong Keabsahan pemerintah Apalagi sampai ingin menggulingkan Bukan ingin menggulingkan pemerintah Karena hal ini adalah sangat-sangat dilarang oleh Islam Kalau ada uknum yang mengatasnamakan Islam Bahkan mengataskan ustaz Bahkan mengataskan ulama Tapi kalau tidak sesuai dengan perilakunya Tentu saja kita harus pandi pada menolak Pani kepada penegak hukum juga Saya memberikan himauan agar tegas-tegas saja Jangan ragu-ragu ketika melaksanakan hal-hal yang memang diatas kebenaran Itu saja yang bisa saya sempatkan Terutama para santri di mana santri berada Jangan mudah terombang-ombing oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami atas nama pengurusan MUI Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Menyampaikan jika seandainya Ada masyarakat atau warga yang melakukan demo Yang berlebihan dan melakukan tindakan anarkis Seperti di Kejaksaan Negeri Tasikmalaya Ataupun di daerah-daerah lainnya Maka kami mendukung sepenuhnya kepada kepolisian Untuk melakukan tindakan yang Kepada mereka yang melakukan tindakan anarkis Yang tidak sesuai dengan etika Atau bagaimana dia harus berdemo yang sesungguhnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Sehan Solahuddin Selaku Pimpinan Umum Pondok Pesantren Alap Furkon Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Atas terjadinya kerusuhan di Kabupaten Tasikmalaya Yang mengatasnamakan Santri Pembebasan HRS Habib Rizik Sihab Saya mengutukeras serta mengecam kepada mereka Karena yang pertama telah merusak fasilitas umum Serta merusak institusi negara Karena di tengah PPKM Barulat yang sedang dilaksanakan Mereka menciptakan kerumunan dan keresahan Serta merugikan banyak orang Saya mendukung kepada kepolisian Republik Indonesia Untuk mengusutuntas serta penegakan hukum Kepada mereka yang telah melanggar aturan hukum Yang ada di negara Republik Indonesia Yang kedua saya mengajak kepada para santri Masyarakat, handai tolan, tokoh agama Yang ada di Kabupaten Pangandaran khususnya Jangan mudah terprovokasi Serta terpancing emosi di masa pandemi seperti ini Kita harus bersatu bahu-membahu Dengan pemerintah TNI dan Polri Untuk terus bersinergi Kita bangkit menciptakan Badatun, tayibatun, warobun, gopur Saya sekali lagi ingatkan kepada masyarakat Di masa pandemi sekarang ini Yang lagi genting-gentingnya Kita terus mendukung program pemerintah Terus mendukung program pemerintah Terus mendukung program pemerintah Untuk itu saya menghimbau yang tidak hentinya Kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran Jaga kesehatan diri kita, keluarga kita Handai tolan semuanya Supaya kita tercapai Badatun, tayibatun, warobun, gopur Terima kasih Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam peristiwa kerusuhan di Kabupaten Tasikmalaya Yang mengklaim aksi santri pembebasan HRS secara anarkis Merusak aset institusi negara Maka kami Pimpinan anak cabang gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cigubur Satu, mengutuk peristiwa anarkis Yang mengklaim dengan mengatasnamakan santri Kedua, mendukung penuh kepolisian Republik Indonesia Untuk penegakan hukum Atas aksi anarkis di Kabupaten Tasikmalaya Ketiga, mengajak kepada seluruh santri Elmen masyarakat Untuk bersama-sama menahan diri Terlebih dalam kondisi PPKM darurat COVID-19 Maka kita harus bahu-membahu Turun andil setara nyata Bagaimana caranya menghentikan penularan COVID-19 Empat Gerakan pemuda Ansor Kecamatan Cigubur Menghimbau kepada seluruh pihak-pihak Untuk menghindari aksi-aksi pemaksaan dan kekerasan Demi kepentingan apapun Kami, Ansor, Banser Akan terus bersama-sama Dengan TNI dan Polri Untuk menjaga keutuhan dan persatuan negara tercinta Wallahul Mu'afiq ila ku'ami ta'riq Pertama-tama kami mengajak Kepada seluruh para kiai Seluruh para ustad Yang ada di Kacamatan Kawali Juga kepada tokoh masyarakat Dan tak lupa kepada seluruh masyarakat Kacamatan Kawali Untuk selalu menjaga Kepenteraman Keamanan Dan memperkuat persatuan Dan kita mari dukung Program PPKM Negara kita Untuk memutus mata rantai COVID-19 Hindari Kurangi Pembergian Dan kerumunan Dan kita Jangan lupa Selalu memakai masker Terima kasih Atas segala perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Atas nama Pengasuh Pembesan Trensam Maradu Huda Jangraga Mengajak Kepada Para alim ulama Tokoh masyarakat Tokoh agama Dan para santri Semuanya Agar supaya Tidak terperbukasi Oleh aksi-aksi Yang tidak bertanggung jawab Mengingat Kejadian di hari-hari ini Banyak sekali Provokator Provokasi yang Sangat Memprihatinkan Oleh karena itu Kami mengajak Kepada semuanya Para santri Agar supaya Menjaga Pengandaran Yang kita cinta ini Menjadi pengandaran Yang tentunya Aman Asri Dan Nyaman Dan juga Kami mendukung Kepada program Pemerintah Yang menangani Aksi-aksi yang terlihat Bertanggung jawab ini Dan kita pun doakan Semoga semua Aktifitas para pemerintah Yang menanggara tersebut Diberi kekuatan oleh Allah Dan tentunya Mendapat berkah dari Allah Amin Allahumma amin Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menyikapi Peristiwa kerusuhan Di Kabupaten Tasikmalaya Yang mengeklaim Aksi santri Pembebasan Habib Rizik Sihab Secara anarkis Merusak aset Institusi Negara Indonesia Kami Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansuar Kecamatan Perwadadi Mengutuk Peristiwa anarkis Tersebut Dan Memohon kepada Penegak hukum Agar menindaklanjuti Kerusuhan tersebut Dengan menghukum Provokator Dengan seadil-adilnya Sesuai dengan Undang-undang Yang berlaku Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amdan Wasyukranillah Mabandu Dalam peristiwa Kerusuhan Di Kabupaten Tasikmalaya Yang mengeklaim Aksi Santi Pembebasan HRS Secara anarkis Merusak Aset Institusi Negara Maka Kami Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Soal Kabupaten Bangadaran Satu Mengutuk Peristiwa Anarkis Yang mengklaim Dengan mengatas Namakan Kandri Yang kedua Mendukung penuh Kepolisian Republik Indonesia Untuk Penegakan Hukum Atas Aksi Anarkis Di Kabupaten Tasikmalaya Yang ketiga Mengajak Kepada Seluruh Santri Elemen Masyarakat Untuk Bersama-sama Menahan Diri Terlebih Dalam Kondisi PPKM Darurat COVID-19 Maka Kita semua Harus Bahu-membahu Turun Andil Secara Nyata Bagaimana Caranya Menghentikan Penularan COVID-19 Yang keempat Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pangandaran Menghimbau Kepada Seluruh Pihak Untuk Menghindari Aksi-aksi Pemaksaan Dan Kekerasan Demi Kepentingan Apapun Kami Ansor Banser Akan Terus Bersama-sama Dengan TNI Dan Pol Untuk Menjaga Keutuhan Dan Persatuan Negeri Tercinta Kami Atas Nama Tokoh Agama Ketua Porsapa Forum Santri Panawangan Dan Komandan Resan Resemen Santri Kabupaten Siamis Menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Jangan Terpervokasi Dengan Berita-berita Yang Akan Mengusik Ketenangan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Untuk Itu Menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Elemen Masyarakat Supaya Kita Bisa Sama-sama Duduk Bersama Dan Mendukung Kepada Aparatun Pemerintah Untuk Menindaklanjuti Hal-hal Anarkis Mengenai Simpang Siur Untuk Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keadilan Untuk Menjunjung Nilai-nilai Hukum Di Indonesia Secara Sarni Atau Secara Pancasila Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melindungi Kita Semua Dan Memberkati Kita Semua Amin Menyikapi Peristiwa Unjuk Rasa Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Oknu Masyarakat Yang Atas Namakan Santri Di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Maka Kami Pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Huda Dusun Kepel Kolot Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Tuan Pertama Menyampaikan Rasa Prihatin Yang Mendalam Terkait Peristiwa Anarkis Oleh Sekelompok Oknum Yang Mengatas Namakan Santri Dimana Cara-cara Tersebut Tidak Mencerminkan Norma Dan Watak Luhur Kesantrian Yang Sejatinya Sangat Menjungjung Tinggi Prinsip-prinsip Adab Ahlakul Karoma Kedua Terhadap Siapapun Yang Terlibat Dalam Peristiwa Tersebut Kami Mendukung Aparat Penegak Hukum Tegas Untuk Melakukan Langkah Penegakan Hukum Yang Seadil-Adilnya Sesuai Peraturan Yang Berlaku Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Ketiga Kami Menghimbau Dan Mengajak Kepada Para Kiyai Para Sandri Sata Segenap Masyarakat Khususus Keluarga Besar Pesantren Di Kecamatan Cisaga Agar Tetap Bersikap Tenang Dan Penuh Bijaksana Serta Tidak Terpengaruh Oleh Informasi Yang Bersifat Menghasut Dan Provokatif Terutama Di Media Sosial Yang Sengaja Dilakukan Oleh Oknum Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Semoga Kita Senantiasa Mendapat Curhan Rahmat Serta Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rupi Alamin